Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus selamat datang di Intimacy Worship Mari kita sama-sama bawa hati kita bahkan hidup kita waktu kita yang terbaik Untuk kita sama-sama boleh memuji dan menyembah Tuhan Mari Bapak Ibu kita sama-sama satukan hati kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja dalam hidup kami Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Sebab itu kami taruhkan hidup kami sepenuhnya Tuhan kepada tangan kasih dan kuasa Apapun yang kami alami hari ini Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi Ajar kami untuk mengalami Engkau dalam setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan Supaya betul-betul Tuhan kami boleh melihat kuasa-Mu, kasih-Mu itu boleh bekerja dalam hidup kami Kami persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Sekali berdoa, haleluya, haleluya Berdoa, haleluya, 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 haleluya Amin Bila ku lihat hidupku Dan karya tanganku Ku kesan juga Karena Semua yang baik Dalam hidupku Amin Itulah karyamu Kau beri kesempatan yang perlu Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Oh tiada, tiada kasih yang melabimu Ku ada untuk mencari penyembamu Bila ku buka matamu Dan lihat wajahmu Ku tertanggu Bila ku lihat hidupku Dan karya tanganku Amin Ku kesan juga Katakan semua yang baik dalam hidupku Katakan itulah karyamu Tuhan Itulah karyamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Ku ada untuk mencari penyembamu Tuhan Ku ada untuk mencari penyembamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Dalam hidupku yang sangat sama-sama katakan ku tak, ku tak hidupku adalah hidup kami untuk menyubahmu Tuhan, hidup kami untuk memuliakanmu Tuhan. Kau cintakan ku kalah, yang memuliakanmu dinyatakan atas setiap kami, ku tak, ku tak hidupku berharap, berharap di matamu senang. Sedangkan hidupku, mari bapakamu, mari jemaah Tuhan yang akan kuci ini sekali lagi, ku tak, ku tak hidupku. Hidupku adalah penyembahan, kau cintakan ku dalam kemuliaanku. Kami berharap di matamu, ku tak hidupku. Berharap di matamu, tapi berharap di matamu. Sekarang hidupku, persempatkan segera hidupku. Sekarang hidupku, persempatkan segera hidupku. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke Padanggurun. Di Padanggurun itu, ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Jakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernau. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Ay, Yesus! Lengasaran! Kau datang untuk membidasakan kami! Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghartiknya, katanya, Diam! Keluarlah daripadanya! Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyari, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat, kabar tentang dia, ke segala penjuru, di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Jakobus dan Yohanes, pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketiga itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus, tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya, dari segala penjuru. Terima kasih Tuhan, untuk firmanmu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami hidup, semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan hari ini, engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun, ya Bapak. Bapak kami yang di surga, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.